Intro David Da Silva mulai tajam, pecahkan rekor musim lalu David Da Silva menyubang 1 dari 2 gol kemenangan 2-1 Persib atas arewa FC pada Lega Pagan ke-9 Liga 1 2022-2023 di Stadion Kajuruan Kepanjen, Kabupaten Malang pada minggu 11 September kemarin Itu adalah gol ke-8 David Da Silva di musim ini Gol ke-8 Da Silva terjadi di menit 89 Striker asal Brazil itu menutaskan umpan jauh Rahmat Irianto yang menaklukkan keeper arewa FC Teguh Amir Rudit Gol itu pun sekaligus membuat Persib balik unggul dari yang semula tertinggal 0-1 di babak pertama Tujuh gol Da Silva sebelumnya di jatah ke gawang Madura United Borneo FC Samarinda Breast ke gawang PSIS Semarang PSS Leman Bali United Dan Rans Nusantara FC 8 gol yang sudah disumbangkan Da Silva tersebut sudah melewati pencapaiannya pada musim lalu dimana ketika itu ia menyumbangkan 7 gol sepanjang putaran kedua Liga 1 2021-2022 Naik meja operasi Erwin beri wejangan untuk Vigo Geladang Persib Bandung Erwin Ramdhani harus naik ke meja operasi akibat patah tulang selangka kanan Ia menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Malang pada minggu 11 September 2022 malam Ia terpaksa menjalani operasi setelah dilanggar oleh pemain arewa FC pada laga lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjurwan Malang Yakni setelah terjatuh Erwin tidak bisa melanjutkan laga dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Erwin masuk pada menit ke-70 menggantikan Ciro Alves Baru bermain 13 menit ia harus meninggalkan lapangan akibat judera dan digantikan oleh Abdul Aziz Dokter tim Persib Rafi Ghani mengatakan Erwin menjalani operasi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung kurang lebih 1 jam setengah Setelah menunggu kesadaran pulih, pemain bernomor punggung 93 tersebut sudah masuk ruang rawat inap Saat pertandingan lawan arema, Erwin mengalami patah tulang selangka kanan fraktur klavikula dextra Berdasarkan hasil pemeriksaan dan langsung dilakukan operasi orif untuk mereposisi tulang yang patah Kata Rafi Meski baru menjalani operasi, tim medis Persib tetap membawa pulang pemain bernomor punggung 93 ini ke Bandung Erwin pulang bersama tim untuk menjalani perawatan di Bandung Aksi sportifitas ditujukan oleh pemain muda arema FC Ahmad Vigo Dimana dia secara langsung meminta maaf pada Erwin Ramdani atas insiden yang terjadi saat arema FC menghadapi Persib Bandung Dalam lanjutan BRI Liga 1 2022 di Stadion Kanjurwan Malak Saya sudah bertemu dan meminta maaf dengan Mas Erwin Jujur tidak ada maksud untuk menciderai Saat mengambil bola Mas Erwin terjatuh mungkin salah terjatuh Tapi apapun itu saya meminta maaf pada Mas Erwin Ungkap Vigo Dalam pertemuannya dengan Erwin Ramdani di Bandara Abdurrahman Saleh, Pakis, Kabupaten Malang pada Senin pagi tersebut Vigo mengaku banyak mendapatkan masukan Salah satunya Erwin mendorong Vigo agar tidak mengubah karakter bermain Dalam pertemuan itu saya juga banyak mendapatkan masukan dari Mas Erwin Utamanya soal karakter permainan di lapangan jangan sampai dirubah setelah insiden ini Tapi harus lebih pandai lagi dalam menempatkan posisi Urai Vigo